Intro Terima kasih telah masih bersama kami, pemirsa sering berulah dan menimbulkan keributan puluhan anggota geng motor diamankan Polresta Bogor Kota. Rata-rata anggota geng yang diamankan masih berusia remaja. Viral video amatir keributan akibat ulah anggota geng motor di kota Bogor, Jawa Barat pada kami sore. Melihat hal itu, seorang anggota polisi berpakaian preman turun tangan memberi tembakan peringatan ke udara hingga mereka membuarkan diri. Pasca kejadian, Satuan Polisi Sebara Polresta Bogor Kota terjung ke sebelah titik, salah satunya di Tugu Kujang, Jalan Pajajaran. Di sana, petugas menyikat pergerakan anggota geng motor. Sekitar 70 anggota geng motor yang atas-atas berusia remaja berhasil diamankan pada kami semalam. Kami lakukan penyekatan di Tugu Kujang ini dan 70 orang. Ini kami amankan, 30 motor dan 6 bendera. Tentunya kegiatan kelompok ini meresahkan masyarakat. Tentunya anak-anak ini ke kepolisian untuk dites urin semua, apabila ada yang terbukti tentu layak ceritanya, diproses semuanya. Jadi kita pastikan ada proses hukum, apabila terbukti mereka pengacau dan kriminal. Guna proses lebih lanjut, puluhan anggota geng motor ini digelandang ke Mampolresta Bogor Kota. Dari Bogor, Jawa Barat, Furkon Menawan, INews melaporkan. Polisi menangkap tiga pelaku pengeroyokan anggota Polri saat berusaha melerai aksi main hakim sendiri terhadap penjamret di kawasan Cakung, Jakarta. Ketiga pelaku diabankan setelah wajahnya terekam video wartawan. Inilah aksi pemukulan yang dilakukan para pelaku terhadap anggota polisi yang diketahui bernama Aibda Alim, anggota kepolisian sektor Cakung saat melerai aksi main hakim sendiri terhadap pelaku jamret di kawasan Cakung, Jakarta. Para pelaku yang wajahnya terekam video liputan wartawan langsung ditangkap dan diamankan ke Mampolsek Cakung, Jakarta. Saat kejadian Aibda Alim melepaskan tembakan ke udara, namun warga yang geram kemudian melampiaskan kekesalan dengan menganiaya Aibda Alim. Jadi tadi di Cakung ada anggota kami dari Polsek Cakung yang tadi berusaha mengamankan pelaku jamret. Jadi pelaku jamretnya sudah diamankan ke Polsek, motornya mau dibakar oleh masyarakat. Anggota kami berusaha mengamankan tetapi anggota kami dipukul oleh masyarakat sekitar. Kini polisi masih mencari pelaku lain dan provokator dalam penganiayaan terhadap polisi. Dari Jakarta, Ryomanik, Ainews melaporkan. TNI Angkatan Laut kembali berhasil melangkap dua kapal muatan nikel di Morowali, Sulawesi Tenggara. Saat penangkapan, petugas tidak menemukan dokumen resmi. R.I. Diponegoro 365 dari jajaran Satuan Kapal S. Korta kembali menangkap dua kapal tongkang muatan nikel ilegal. Diduga dua kapal tongkang ini tidak dilengkapi dokumen sesuai ketentuan di perairan Teluk Lasolo, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Kapal TB Transpacific 202 yang menarik kapal tongkang Terang 05 membawa 7.500.596 mt. Sedangkan kapal TB Buana S. Konawe menarik tongkang Golden Way 3308 dan membawa muatan nikel 10.500.000. 2.782 mt. Keduanya ditangkap di perairan Teluk Lasolo, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Saat ini kedua kapal tongkang dengan Amerika yang berada di pangkalan terangkatan laut di Palu. Presiden Joko Widodo mengapresiasi capaian PT. POS Indonesia dalam menyalurkan bantuan langsung tunai minyak goreng kepada keluarga penerima manfaat di seluruh tanah air. Presiden kagum dengan kinerja PT. POS Indonesia memvalidasi data penerima BLT sehingga bantuan yang diberikan bisa tepat sasaran. Presiden Joko Widodo kembali meninjau distribusi bantuan langsung tunai minyak goreng kepada 100 keluarga penerima manfaat di POS Blok Pasar Baru Jakarta Pusat. Presiden sempat berdialog melalui sambungan video dengan perwakilan kantor POS di 6 lokasi, seperti Banda Aceh, Medan, Serang, Pontianak, Depok, dan Jakarta. Presiden mengapresiasi capaian PT. POS Indonesia yang berhasil menyalurkan sehingga 98,3 persen dari total 18,3 juta KPM BLT minyak goreng hanya dalam waktu 2 pekan. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, tolong disampaikan kepada para penerima bahwa BLT minyak goreng ini betul-betul digunakan sesuai yang telah diarahkan oleh Menteri Sosial, baik itu untuk beli minyak goreng maupun sepakom, tapi jangan dipakai untuk beli pulsa. Direktur utama PT. POS Indonesia, Faizal Rohmat Jumadi, memastikan BLT minyak goreng tersebut disalurkan kepada seluruh KPM di Indonesia sebelum Hari Raya Lebaran. Baik, jadi untuk kunjungan hari ini, Bapak Presiden menyerahkan bantuan minyak goreng tunai kepada 100 KPM di POS Blok. Alhamdulillah kami laporkan bahwa setelah hari ke-14, kami berhasil menyalurkan 98,3 persen. Ya Bu Miraya, selama 14 hari kerja ini kami berhasil menyalurkan 98,3 persen dari seluruh target sekitar 18,3 juta KPM. Dan Bapak Presiden mengapresiasi pencapaian tersebut, kerjasama Kemensos dan POS dianggap sangat efektif dalam menyalurkan bantuan ini. Dan beliau juga menyampaikan apresiasi karena secara administrasi sangat rapi. Karena tadi ditunjukkan setiap penerima bantuan, difoto orangnya, difoto rumahnya, dan diverifikasi berdasarkan data Duk Capil ya, karena menggunakan face recognition. Jadi Bapak Presiden sangat ini apresiasi dengan cara kita menyalurkan yang sangat akuntabilitas. Diketahui pemerintah melalui Kementerian Sosial menunjuk PT. POS Indonesia untuk menyalurkan BLT minyak goreng sebesar 300 ribu rupiah kepada KPM di seluruh tanah air. Penyaluran BLT ditargetkan selesai sebelum Hari Raya Ido Fitri. Dari Jakarta, Fikirian, Bagus Prasetya, Senjali Panggabean, Ainus melaporkan. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo memastikan ketersediaan pangan di semua daerah selama Ramadan hingga Idul Fitri aman. Hal itu ditegaskan saat bersama Gubernur Sosial Andi Sudirman Sulaiman menghadiri kegiatan pasar tani yang digelar Balai Besar Karantina Pertanian wilayah Makassar. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo bersama Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman membuka pasar tani dan gelar pangan berkualitas yang diselenggarakan Balai Besar Karantina Pertanian Kementerian Pertanian bersama Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan serta Bulog. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengatakan kegiatan seperti ini bukan hanya digelar di Sulawesi Selatan tapi di 34 provinsi. Untuk itu ia memastikan ketersediaan 12 komoditi pangan strategis mulai beras hingga minyak goreng hingga lebaran Idul Fitri aman dan terkendali. Pertanian Pertanian memastikan ketersediaan dari apa yang kalian lihat di seluruh Indonesia tidak hanya di Sulawesi Selatan, ketersediaan cukup termasuk minyak goreng. Minyak goreng curah karena memang membutuhkan proses tidak dalam kemasan, dia harus berstruktur datangnya, katakanlah seperti itu good and good, maka itu saja yang kelihatan masih belum sampai hari ini. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan kegiatan ini sebagai wujud respon dalam menjaga ketersediaan hingga distribusi pangan aman dan sampai ke tengah masyarakat serta bagian dari upaya menstabilkan harga pangan di pasar. Di Sulawesi Selatan kegiatan ini serentak di tujuh zona yaitu Kota Makassar, Goa, Jeneponto, Baru, Sopeng, Lubu Utara, dan Kabupaten Enrekan. Sehingga ketersediaan dan harga pangan di Sulawesi Selatan aman terkendali hingga lebaran. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, AINews melaporkan. Pemirsa Arus Mudik Lebaran 2022 mulai menggeliat. Sejumlah moda transportasi umum mulai dipadati oleh pemudik yang ingin pulang ke kampung halamannya. Di masa pandemi ini, para pemudik harus tetap mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mencegah penularan virus corona. Pergerakan penumpang mudik yang menggunakan angkutan umum bus akan terus mengalami peningkatan hingga puncak arus mudik. Untuk itu, para pemudik diharapkan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan agar tidak terjadi gelombang baru kasus virus corona. Hal ini disampaikan Menko Perekonomian Air Langga Hartarto saat melepas 20 bus mudik gratis di kantor DPP Partai Golkar, Selipi, Jakarta Barat. Jumlah pemudik tahun ini diprediksi mencapai 85,5 juta orang. Momentum mudik lebaran ini diharapkan bisa menongkrak perekonomian nasional. Tim Liputan Ainews melaporkan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Udo bersama Wali Kota Surakarta, Gibran Raka Buming Raka mengecek kesiapan mudik di terminal Tirtona di Surakarta, Jawa Tengah. Di terminal ini penumpang meningkat hingga 30 persen. Salah satu yang dicek adalah posko adem mudik aman dan sehat yang menyediakan alat pijat relaksasi gratis. Vaksinasi booster bagi pemudik juga tersedia, termasuk panggung hiburan. Sandi ingin memastikan pemudik tetap mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus corona selama libur lebaran. Pemirsa sedikitnya 85 juta jiwa diprediksi akan mudik lebaran ke kampung halamannya. Dampaknya sektor pariwisata dan Ekonomi Kreatif diprediksi akan mengalami geliat ekonomi yang tinggi. Berikut dialog Abraham Silaban bersama dengan Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Sandiaga Udo. Mau lebaran? Lebaran aja ini, Jeff. Ya ini produk-produk ekonomi kreatif nih. Jadi kalau nggak jauh dari rumah kita di sini, Mbak Nur buka seperti kayak pojok UMKM gitu. Dia menampung produk-produk UMKM yang sudah diberikan pelatihan pendampingan dan perkurasi. Salah satu yang unggulannya ini adalah kopi. Serius? Ini kopi dari Sidi Kalang. Kopi Sidi Kalang? Sidi Kalang kopinya. Saya harus coba ini nih, kopi dari kampung saya boleh ya, Jeff ya? Oke, ini dari dairi. Wow, luar biasa. Nggak kalah dengan aslinya, Jeff. Nggak kalah dengan aslinya. Serius? Saya tahu karena saya orang dekat-dekat dari sana, Jeff. Iya. Kan sebagai Akam Soh. Akam Soh. Anak kampung Sonoh. Anak kampung Sonoh, Jeff. Jadi kalau banyak orang yang tanya di luar sana, misalnya kan lebaran kan larinya kan kepada wisata ya. Saya pikir ya, Chief Sidi nggak butuh lagi yang namanya wisata. Almost every day. Kerja sambil wisata. Ini yang sulitnya jadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif nih, Bang Abe nih. Karena kalau kita lagi kerja, orang-orang bilang, wah ini wisata melulu ini. Tapi kalau pas lagi kita wisata, oh dia lagi kerja, gitu. Jadi, suka kepolak-kebalik, gitu. Tapi gimana menjelaskan kepada publik, Chief? Bahwa apa yang Anda lakukan on the track? Kita bicara dalam konteks harus mudik, Chief. Kita tahu kan ada pergerakan manusia yang begitu besar, Chief. Kalau nggak salah, 85 juta ya yang akan bergerak ke kampungnya masing-masing, lain sebagainya. Tentu akan ada geliat ekonomi, baik ekonomi kreatif, termasuk wisata. Apa yang ingin Anda sampaikan mengenainya? Dari 85 juta, berdasarkan data-data sebelum yang kami miliki, sekitar 50 persen ini akan melakukan kegiatan para wisata dan ekonomi kreatif. Berarti ada 40 sampai 45 juta. Kalau kita hitung, rata-rata mereka menghabiskan antara 1,5 juta rupiah pada setiap lebaran ini, berarti akan ada 72 triliun rupiah yang akan digelontorkan di destinasi-destinasi wisata dan sentra ekonomi kreatif. Yang menarik ini, Bang Abe, adalah kita sekarang membantu Kementerian Perhubungan untuk memecah potensi dari penumpukan lalu lintas dengan adanya desa-desa wisata di sepanjang jalur mudik. Sehingga ada tempat masyarakat untuk mengambil opsi, seandainya sudah terlalu penuh, untuk mampir di desa wisata, mereka ada homestay di sana untuk beristirahat atau kebutuhan mereka untuk kuliner, dan yang kita sebut sebagai travel pattern. Jadi mereka tidak memaksakan untuk berjam-jam menunggu dalam kemacetan, tapi mereka dibukakan kesempatan untuk menikmati alam yang indah dan bukan hanya rohali, romongan hanya lihat-lihat, tapi juga jadi rojali, romongan yang jadi beli produk ekonomi kreatif di desa wisata setempat. Jika kemudian ada pelanggaran protokol kesehatan di tempat-tempat hiburan, apa yang akan Anda dilakukan? Oh, kita tegas. Kita tidak kompromi. Setelah kita bina, kita berikan pelatihan, kita berikan panduan, dan kita berikan juga kesempatan mereka, termasuk penyelenggaraan event. Dan seandainya ada pelanggaran, tentunya kita berikan satu peringatan, tapi kalau berulang, kita sudah berapa kali melakukan tindakan tegas untuk penutupan. Chief, saya tahu bahwa Anda terus sibuk kerja. Yang saya sebutkan tadi, antara kerja dan wisata itu masih menjadi pertanyaan publik, tapi ada satu lagi, antara kerja wisata dan kampanye, saya tahu Anda pasti dengar soal ini, bahwa nama Anda diperhitungkan menjadi kandidat pemimpin negeri ini di 2024. Bagaimana Anda menjawabnya? Pengalaman kontestasi demokrasi, kita ketemu 2014, waktu itu jubirnya Pak Prabowo Hatta. Betul, Chief. Kita sempat ketemu juga sama Abang Abe, setelah itu saya ikut kontestasi 2016-2017 di DKI, setelah itu saya 2018-2019 ikut yang nasional bersama Pak Prabowo. Kurang dari dua tahun sebetulnya menjelang pemilu, pasti akan ada pembicaraan ke arah politik. 2024 ke arah politik. Tapi saya tegaskan, dan ini juga arahan dari Presiden, kita akan fokus untuk kebangkitan ekonomi kita, kita diberikan waktu sampai akhir 2023, untuk menyelesaikan program-program utama, lima destinasi super prioritas, kenapa saya delapan kali ke Danau Toba, dan memecahkan rekor menteri yang paling banyak kunjungan. Saya dengar tentang itu. Saya, akhirnya saya bilang, ya sudah, Noway to saya adalah kerja dalam konteks tugas dan fungsi kami di Parisota dan Ekonomi Kreatif, nanti akan ada waktunya. Saya tahu, Chief Sandi juga pasti mendengar, bahwa polling yang menyatakan, Chief Sandi salah satu calon wakil presiden yang diperhitungkan di 2024. Belum lagi kita lihat ada barisan relawan yang mulai memproklamirkan dirinya sebagai pendukung, pendukung, Chief Sandi. Saya baru dengar ada tukang bajai di Jakarta Timur, dukung Chief Sandi nih, ada urusan apa dengan tukang bajai begitu. Karena saya pernah menata bajai di situ. Oh, gitu. Jadi berkesan sekali ya. Mungkin buat mereka berkesan. Oke. Bagaimana menjawab, Chief? Dukungan-dukungan lain sebagainya. Ya, saya ada beberapa yang menyampaikan ke saya langsung, dan saya bilang terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas antusiasme teman-teman, tapi izinkan saya fokus dulu dalam menjalankan tugas saya. Dan nanti tentunya ada saatnya, di mana akan ada pengerucutan menuju kontestasi demokrasi. Tapi terima kasih untuk waktunya. Menteri Makam di sini, Chief. Terima kasih. Dan demikian wawancara saya, Abraham Silaban, dengan Pak Menteri, Pak Sandiaga Saludino, saya Abraham Silaban pamit. Sampai jumpa. Lobang panas melanda Pakistan. Ayu sepagi akan kembali dengan informasi mancanegara sesaat lagi. Sub indo by broth3rmax